Kita mulai kabar pertama, pemirsa Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali menunjukkan aktivitas guguran lava maupun kegempaan yang cukup tinggi. Dari data Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, sejak pukul 00.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran lava sebanyak 22 kali ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1,5 km. Selain itu, teramati 3 kali guguran ke arah Kali Boyong sejauh maksimal 1,2 km. Dari data seismogram tercatat kegempaan guguran 40 kali dan gempa tektonik jauh 1 kali. Secara visual, Gunung Merapi terpantau jelas dengan asap bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 200 meter di atas puncak kawah. Terima kasih telah menonton!